Intro Halo cuy, selamat datang kembali di Red Rubber Materi kali ini berbeda dari barisan konten lain Yang bakal bahas band yang memiliki moniker grup influential Yang menjadi pelopor di setrok kepunyaan skena stoner west coast disana Oke, selamat menonton dan jangan lupa mandi Kius adalah band rock stoner yang sangat berpengaruh Berasal dari Palm Desert, California Karena mereka mencapai popularitas yang sangat kecil dalam waktu mereka Mereka kadang-kadang dianggap sebagai Velvet Underground Heavy Metal Band ini awalnya dibentuk pada tahun 1989 dengan nama Sons of Kius Dan nama Sons of Kius diambil dari role playing game Dungans and Dragons Dan disingkat menjadi Kius Pada bulan November, tiga mantan anggota band Minus Home yang menolak untuk berpartisipasi Dengan bersatu kembali di bawah moniker yang diadaptasi Kius Live Untuk tour dunia dengan rencana untuk merekam album baru di beberapa titik Karena gugatan federal yang kemudian diajukan oleh Hong Dan lima bulan kemudian pengadilan memutuskan bahwa Garcia dan Biok tidak diizinkan untuk merilis atas rekaman audio di bawah Kius Live sebagai monikernya Akibatnya, mereka mengubah nama mereka menjadi Vista Cino Pada tahun 1992, band ini dianggap sebagai perintis rekaman Rockstoner Dan mereka diundang untuk membuka sembilan jadwal tour Metallica Perbandingan dengan Godfather Rockstoner Black Sabbath menjadi umum Meskipun Hong mengaku memiliki sedikit pengetahuan tentang band pada saat itu Tetapi Biok menegaskan dia dan Oliveri sangat dipengaruhi oleh grup Inggris Kius kemudian segera menemukan diri mereka menandatangani kontrak dengan label besar Elektra Records Setelah Dali Records mengalami masalah keuangan dan dibeli oleh Elektra Mereka akan merilis album label besar pertama mereka Awalnya dimaksudkan untuk diberi judul Pulse of Mercury Album ini umumnya dikenal di kalangan penggemar sebagai Welcome to Sky Valley Antara pengecokan perusahaan rekaman dan pengecokan anggota band Akan memakan waktu satu tahun penuh untuk album yang direkam pada tahun 1993 untuk dirilis Yang diproduksi oleh Chris Goss Hal itu menerima pujian kritis dan musikal Lebih menunjukkan suara yang jauh lebih psikodelik dan dewasa Namun, masalah pribadi muncul karena drummer beran Biok meninggalkan band setelah selesainya sesi rekaman Biok mengutip ketidaksukaannya yang ekstrim untuk tour Terutama masalah hubungan band yang berkembang selama periode yang lama di jalan Dia digantikan oleh Alfredo Hernandez Yang sebelumnya bermain dengan reader di band Cross the River selama pertengahan 80an Pada Juli tahun 1995 Mereka merilis album keempat dan terakhir mereka And the Circus Lay of the Town Sebuah video dibuat untuk One Inch Man Satu-satunya single resmi album tersebut Album ini tidak sesukses secara komersial seperti Sky Valley Terima kasih telah menonton!